Guys bikin eksperimen yuk Kita buat satu manusia ini Ngomong sendiri sampai 100 video dalam 200 hari Biruangnya sesempit ini Dan abis itu kita jangan kasih tim produksi guys Kita lihat apa yang bakal terjadi Bisa kena mentalnya guys Hai warga kreatif Buat kalian yang belum kenal Salah kenal dulu nama gue Agus Leo Halim Dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di Youtube Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif Kreatif negosiasi dengan klien Kreatif membaca buku Kreatif kripto Apapun yang sifatnya kreatif Akan selalu gue bahas channel ini So buat kalian yang berkenan Monggo di subscribe Jadi kemarin tanggal 4 Juli 2021 Gue akhirnya upload video ke 100 gue Dalam 200 hari di Youtube Dan dari awal gue mengaktifkan karir gue di Youtube Di tanggal 16 Desember 2020 Itu sudah menjadi goal kecilnya gue Dimana gue pengen menjaga konsistensi gue Selama 200 hari pertama Dengan 2 hari sekali gue selalu upload video Dan hari ini gue pengen share ke kalian Apa aja yang gue pelajarin dari karir gue Sebagai Youtuber selama 200 hari kebelakang Sebagai Youtuber pemula Objektif gue bikin video hari ini Dengan harapan bisa membantu kalian Bisa memberikan insights ke kalian-kalian Yang pengen menjalani karir di Youtube So hari ini gue pengen ngebahas beberapa topik Yang menurut gue Kalian sebagai Youtuber pemula harus tau Gue juga coba bakal share beberapa tips Yang mungkin bisa ngebantu kalian juga So Kita mulai aja Pertama adalah feeling Saat kalian nonton video Youtube yang kalian suka Itu feelingnya beda loh Dengan kalian coba bikin Youtube videos Karena kalian kalau nonton suatu video Youtube Sekalian berasa seamless Dan kok nih orang kok Ngekat-ngekatnya enak ya segala macem ya Kayak effortless gitu Tapi gitu Kalian coba bikin Youtube sendiri Ternyata Susah Ternyata panjang Dari promilian topiknya Ke bullet listnya Ke produksinya Ke editingnya Ke uploadingnya Ternyata panjang prosesnya Feeling kita jadi beda nih Kayaknya gue nonton video di Youtube Kayaknya enak tuh Kenapa mendedak jadi Kerjaan ya So keep in mind Feeling produksi dan konsumsi Itu adalah dua hal yang berbeda Di konteksnya gue Gue mempunyai visi Dimana gue pengen Perkonten Indonesia Nggak terlalu diasosiasikan Dengan konten-konten receh Oleh karena itu Gue menjadikan gue Sebagai kelinci percobaan Bahwa yang bukan siapa-siapa Dan ngebahas Suatu yang bosen seperti buku Itu juga bisa hidup Dan kenapa gue milih Market yang sebegitu kecil nih ya Seperti konten edukasi Karena untuk memberikan contoh ke kalian Yang marketnya kecil aja Sebenernya bisa hidup Seperti kalian lihat Di videonya ini Lumayan kan Pendapatannya gue kan Dan buat kalian yang pengen tahu Kenapa gue Aktifkan kembali channel gue Di 16.20 Kalian juga bisa langsung Cek videonya disini Lalu gue juga mempunyai misi Dimana gue pengen Buat 100 video Kenapa gue butuh Ada suatu goal kecil Seperti 100 video tersebut Karena gue berasa Kalau misalnya gue nggak ada goal Gue bakal gampang untuk nyerah Karena nggak ada yang gue tuju kan Kayak bener-bener abstrak banget Kayak oke gue pengen jadi youtuber Terus apa gitu Kayak ada sesuatu output Yang bisa jadi pegangan kita nggak Kebanyakan orang Mikirnya adalah Angka subscriber Tapi angka subscriber Nggak bisa dikontrolnya kita kan Makanya gue coba cari goal Yang beneran ada di tangannya kita Which is 100 videos Dan itu berkorelasi ke poin berikutnya Which is adalah profesi Karena ini konteksnya adalah profesional Ujung-ujungnya pasti duit Karena menurut gue Sekali lagi Kalau misalnya kalian Nge-youtube cuma For the sake of fun Kayak seru-serunya aja Menurut gue bakal susah Untuk jadi karir Kalian harus punya trigger lain Untuk kalian tetap produksi Dan trigger yang paling gampang Adalah duit Dan gue kagak tau Kenapa ada stigma negatif Untuk orang yang mencari duit Di youtube Menurut gue Orang yang meninggalkan Dia punya corporate life Dan masuk ke dunia youtube Seperti ini Menurut gue Harusnya ditepuk tanganin loh Karena itu sesuatu yang Sangat beresiko Ya kreatif Lalu gue juga ada nge-post Di gue punya instagram Terhadap milestone ini Dan ada beberapa dari kalian Yang komentar terhadap Capek nggak sih? Bosen nggak sih? Pertama ngomongin capek Kalau secara fisik Aku berasa sih Aku masih bugar ya Aku berasa aku masih sehat Tapi kalau di ngomongin mental Jujur aku capek sih Tapi uniknya Bukan pas awal-awal Aku nge-youtube Bisa di komentar mungkin 60 video 70 video pertama Aku nggak apa-apa mentalnya Karena aku punya mindset Adalah ini adalah profesi Jadi mental aku Cuma ya pokoknya Produksi terus aja Aku nggak peduli Namanya views Namanya comment Namanya likes Aku nggak peduli amat tuh Awal-awal Bisa dibilang mungkin 70 video pertama Yang aku lihat adalah Cuma bank konten aku Dan aku produksi Habis itu Dan sambil aku berjalan Produksi Akhirnya aku temu nih Beberapa cara yang bisa Meningkatkan views Di youtube-nya aku Dan aku coba praktekkan Dan berhasil Mulai dapet views Dan itu yang akhirnya Malah Bikin mental aku Kena Aku mulai dapet Anxiety gitu Bahwa Aduh Kalo misalnya aku bikin konten ini Viewsnya bagus nggak ya Kalo aku bikin thumbnail ini Orang-orang suka nggak ya Kalo aku bikin konten ini Ada nyinyir nggak ya Pas di point tertinggi Viewsnya aku Aku butuh Secara aktif Bunuh Anxiety-nya aku Aku selalu second guess Aku selalu berpikir Dua kali Terhadap konten apa Yang aku pilih Dimana Sebelumnya aku tinggal Konten yang konten aja Apapun yang dibongong konten aku Aku tinggal produksi Karena di dashboard Creatornya youtube Kalian tuh selalu dikasih tau Performance videonya kalian Dan kadang-kadang Kalo misalkan Kalian punya performance bagus sih Nggak apa-apa Tapi kalo misalkan Performance-nya jelek Itu bikin kalian kayak Overthinking gitu Kayak Apa yang salah ya Dan itu mungkin relate ke Video aku yang Imposter syndrome Kayak aku mikir jauh lagi Kayak Sebenernya gue Imposter bukan sih Sebenernya gue kompeten nggak sih Untuk ngelakuin ini semua So jadi aku harus secara aktif Ngebunuh anxiety aku Dengan berpikir bahwa Hey Nggak ada yang berubah Pokoknya Ini bank konten Produksi Ini adalah profesi Bukan main-main Dan ngomongin profesi ini Aku pernah ngebahas Lebih detail di Kultum aku The work of art Dimana si Doi bilang Itu bedanya amatir dan profesional Amatir masih Biarin moodnya itu Menghalangi dia berkarya Premis bukunya Sebenernya simple banget Bahwa satu-satunya Industri yang bisa bilang bahwa Aduh lagi ngamut nih Jadi sorry ya gue Lagi nggak bisa kerja nih Hari ini lagi ngamut Cuma pekerjaan di industri kreatif Coba kita bandingkan Ke profesi dokter Kalau misalkan ada Pasien yang datang Dokter tersebut Tetap harus diagnosa kan Tetap harus kerja kan Nggak ada Nggak mungkin kan dokternya bilang Sorry bro Gue hari ini lagi ngamut Diagnosa lu punya tutut Ya lagi ngamut aja Sana pergi Nggak mungkin kan Konklusinya apa Kalian harus melihat ini Sebagai profesi Karena kalau kalian mikirnya ini adalah Iseng-iseng berhadiah It will eat you alive Karena gampang banget buat nyerah Dan ini semua aku ngomong buat orang yang sama kayak aku ya Bukan the top 1% Tapi the rest of us The 99% Karena jelasnya Youtuber pemula ini pun ada kategorinya kan Ada pemula yang artis Ada pemula yang punya tim Ada pemula yang punya koneksinya banyak Jadi gampang collab Ada pemula yang ngambil domain Yang pasarnya banyak Pamer kekayaan Ngeprank Dan teman-temannya Ini semua yang aku ngomong Video ini Ditujukan yang sama kayak aku Yang bukan siapa-siapa Yang akademisnya terbelakang Yang kagak punya budget untuk hire team Harus produksi sendiri Abis itu harus edit juga Dan kagak punya koneksi untuk collab Dan terutama juga Buat kalian yang pengen coba lawan arus Dan main di genre edukasi Buat kalian yang sama kayak aku Menurut aku bakal susah banget Kalau kalian setengah-setengah Kalian harus bener-bener ngeliat ini Sebagai karirnya kalian Tapi apakah artinya Kalian harus bener-bener Drop kalian punya pekerjaan utama kalian Ya enggak juga Kalian bisa ngelakuin ini After working hoursnya kalian Di pekerjaan utamanya kalian Aku punya advice ke kalian yang mau mencoba Bikin peraturan-peraturan palsu Atau deadline-deadline palsu Contoh Aku bikin 2 hari sekali Aku selalu upload video di Youtube Produksi kayak gini Maksimum 20-30 menit Dan abis itu ngedit Maksimum 2 jam Fungsinya apa Buat aku gak terlalu overthinking Terhadap kualitas Dan bikin ini Menjadi suatu kebiasaan Alhasil layaknya profesional Ada jam kerjanya Bro kok kayak robot gitu ya bro ya Bukanya namanya Youtube Bukin video itu Suatu yang fun Yang kayak passion project gitu Pertama Jujur gue Ampe sekarang aja Gue gak tau passion gue apa Kedua Welcome to the real world Ini realitanya Lu kalau menjadikan Apapun itu jadi pekerjaan lu Pasti ada dull momennya Pasti ada waktu Dimana lu berasa bosen dan males Tapi baik lagi Untuk lu sharpen Lu punya skills Untuk lu mempertajam Lu punya keterampilan Lu butuh yang namanya Kuantitas Balik lagi ke pohnya Steven Pressfield Di War of Art Kenapa cuma di industri kreatif doang Yang mempunyai privilege Bahwa Eh sorry ya Gue lagi ngamut hari ini Kalau ini udah jadi profesi You gotta show up Layaknya dokter Tapi apakah artinya Kalian gak boleh take a break Pastinya boleh Layaknya pekerjaan Pada umumnya kan Kalian boleh cuti Dan itu juga berkorelasi Dengan poin terakhir gue Dan apa yang akan terjadi Di channel ini Setelah video 101 ini Gue bakal tetep nge-post Dua hari sekali Sampai gue beresin Gue punya bank of content Setelah itu gue pengen Ningkatin kualitas produksinya gue Buat kalian kenal gue Dari dulu di Instagram Kalian mungkin notice Bahwa gue kalau misalkan Ngedit video itu Sebenernya Lumayan niat Tapi di seratus video pertama Ya gue edit seadanya Kenapa? Ya karena peraturan palsu gue kan Karena gue cuma boleh Ngedit dua jam Lalu gue juga pengen Memberitahukan bahwa Eh edit tuh Gak usah keren-keren banget loh Edit biasa aja tuh Udah bisa menghasilkan views Dan ini juga Sebenernya berkorelasi Dengan mental sih Gue agak ketinggalan Di poin ini Dimana gue punya mental seniman Ngeliat gue punya karya Seratus video ini Kayaknya Ya gue semasa dulu Ngedit video cuma gini doang sih Dan kalau kalian Ngikutin video gue dari awal Kalian tau bahwa Gue punya aspirasi Kalau bikin video tuh Senihat Johnny Harris Dimana ada map-mapnya gitu Storytellingnya enak Ada transisi-transisi Font-font yang fancy Bisa 3D-3D gitu Well si Doi punya tim sih Ih alesan Lu kalau gak bisa Ngomong aja bro So setelah gue beresin Gue punya bank of content Gue pengen naikin Production value Dari videonya gue Dan gue pengen Gue punya channel itu Lebih ke arah Video jurnalis Atau Social commentator Ya pokoknya Lebih niat deh editnya Bro kultum gimana Gue kan masih pengen Dengerin lu bahas buku Gue kesini gara-gara buku loh Sekarang lu baik Tapi yes tenang aja Gue tetep bakal ngebahas buku Balik lagi ke objektif gue Bikin video ini Moga-moga video ini Bisa memberikan pencerahan Ke kalian yang pengen Berkarir di Youtube Terutama buat kalian Yang mau lawan arus Masuk ke domain Edukasi Semangat guys Pasti bisa Percaya sama gue Lu kan gagal Kenapa gue harus Percaya sama lu Oke kalau misalnya Kalian gak percaya ke gue Kalian harus masuk ke Youtube masterclassnya gue Ih apa-apa bayar Mata duitan banget lu bro Netizen Netizen Ini salah satunya sih guys Kalau misalnya kalian Masuk ke dunia Youtube Karir Youtube nya kalian Kalian harus siap mental Untuk di nyinyirin Karena kalian tuh bukan siapa-siapa Karena bibirnya kalian tuh kering Karena kalian tuh orang gagal All jokes aside Gue pengen tutup Video ini dengan quote Kuantitas Bikin kualitas Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan notifnya Share ke temen kalian And I'll see you In the next video Salam kreatif Oh, satu tip tambahan Buat kalian yang masih ada disini Satu tip terakhir gue Kalian harus suka sih Gue kagak bilang love ya Gue kagak bilang cinta Suka Kalian harus suka Buat video Atau buat cerita Dan kalau misalnya Kalian suka cerita Tapi gak bisa bikin video Atau vice versa Gue komentar Mendingan kalian cari partner Itu aja Thank you guys Salam kreatif Sub indo by broth3rmax